Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang pemirsa Liberty pada petang hari ini Liberty tengah berada di sekitar area Keraton Kasunanan Surakarta hadiningrat atau tepatnya di depan Masjid Paramosono yang pada saat itu dibangun oleh beliau sinuun Paku Bono 2 begitu beliau sinuun Paku Bono pindah dari keraton Kartasura hadiningrat pada saat itu sekitar tahun 1745 atau tepatnya pada tanggal 17 17 Februari 1745 setelah beliau selesai membangun keraton Kasunanan Surakarta hadiningrat tidak lama kemudian sekitar empat tahun sekitar 1749 beliau sinuun Paku Bono 2 keraton Kasunanan Surakarta hadiningrat membangun Masjid Paramosono keberadaannya ini ada di sebelah barat laut dari keraton Kasunanan Surakarta hadiningrat Masjid Paramosono ini berarti sekarang ini berusia tidak kurang dari 273 tahun hampir bersamaan dengan keraton Kasunanan Kasunanan Surakarta hadiningrat yang berusia sekitar 277 kalau Masjid Paramosono ini berusia sekitar 273 tahun pada sore hari ini pada petang hari ini Masjid Paramosono seperti biasanya menggelar acara buka bersama pada setiap hari Senin dan Kamis juga pada hari acara-acara lainnya semacam yaumilbit untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu dengan takmir Masjid ini kebetulan beliau jamaah-jamaah buka bersama ini diperuntukkan kepada siapapun tanpa terkecuali bukan hanya warga Mbaluarti saja melainkan warga yang bukan dari sekitar keraton atau sekitar Mbaluarti diperkenankan untuk lebih jelasnya ini berarti akan bertemu dengan takmir Pak Nganggu sentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau Bapak nama lengkapnya siapa Bapak Ahmad Nadir disini sebagai apa Bapak sebagai ketua takmir Masjid Paramosono Suratan Baluwati ini masjid dari Sinuun dari Sinuun ke-12 ke-2 ini Sinuun ke-2 ini berarti hampir bersamaan dengan keraton sih ya ini ini berdirinya keraton kasunanan pindahnya dari Kartosur ke Surakarta nanti pada saat itu 1745 berarti ini dibangun sekitar 1749 ya sekitar itu ya ini pada hari ini pada hari Senin tanggal 14 Februari ini ini acara apa ini Pak di Masjid Paramosono acara apanya ini kebetulan hari Senin kita mengadakan kegiatan tiap hari Senin dan Kamis ini buka bersama ini kemudian kita tambah lagi untuk ayam wibid yang sekarang juga bersamaan dengan tanggal 13 bulan Rojab kita juga mengadakan kegiatan buka bersama insyaallah ini Senin ini besok hari Selasa Rabu lanjut hari Kamis dan juga kegiatan kita adalah nanti hari Jumat kita juga ada Jumat Barokah berarti buka bersama Senin Kamis terus Yaumul bid terus Jumat berkah mungkin ada ada waktu lainnya juga untuk buka bersama untuk buka bersama ada kalau hari besar Islam atau untuk kuasa sunnah yang masyarakat banyak mengerjakannya misalkan tanggal 9 Aropah ataupun juga pas hari 6 hari di bulan sawat itu kita juga mau mengadakan buka bersama dan ini cakupannya adalah untuk umum silahkan tidak hanya untuk warga atau jamah masjid tapi silahkan di siapa yang ingin mampir untuk sekedar mencicipi buka bersama atau sekitar makan menemani kita persilahkan artinya kalau bukan warga baluarti atau bukan warga keraton tidak apa-apa ya dipersilahkan siapapun boleh untuk mengikuti acara buka bersama disini atau sekedar makan kemudian surat berjamah mahrif nggak dipersilahkan siapapun termasuk nanti bulan puasa tuh juga ada buka bersama di insyaallah kita usahakan tetap melaksanakan buka bersama seperti tahun-tahun kemarin walaupun pandemi kita juga tetap mengadakan buka bersama selama satu bulan penuh kalau mungkin nah selain itu ada-ada kegiatan sosial lainnya apa itu usaha kegiatan sosial yang lain kita ya pernah kita tuh mengadakan yang namanya pembagian sembako pada masyarakat ini diambilkan dari masjid ini saat pandemi dulu kita juga mengadakan pembagian sembako bagi warga yang membutuhkan berarti ini termasuk kalau misalnya wisatawan gitu ada saya datang kesini makan disini ikut itu bolehnya Alhamdulillah dipersilahkan untuk siapapun kita persilahkan untuk makan disini kalau pas disini ada makanan kita memang terbuka untuk umum jadi buka bersama ini tidak hanya untuk warga untuk jamaah tapi untuk umum siapa yang berjamah disini atau pas-pas mampir disini kita persilahkan untuk menghasilkan perlunya atau mungkin gini Ustadz ini ajaran yang di pernah dikerjakan oleh sinuun Paku Buwono 200 tahun yang lalu mungkin juga begitu karena dulu Raja-Raja Kasunanan Raja-Raja Mataram Kasunanan juga mungkin sudah pernah begitu jadi kita terinspirasi dari kebaikan-kebaikan para pengumur kita ya terima kasih Ustadz ya demikian wawancara Liberty dengan Ustadz Ahmad Nadir selaku Ketua Takmir di Masjid para Mosono yang di sepuhi atau yang sebagai penanggung jawabnya beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Hario Puger juga Kanjeng Gusti Pangeran di Pokusumo yang keduanya merupakan putron dalam dari siluun Paku Buwono 12 sekali lagi Terima kasih atas atensinya dan akhir-akhir kalam babilai Taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih U basin da